21 tahun. Pada masa dirinya berkuasa, Kerajaan Kalinda sukses menjadi satu-satunya kerajaan besar pada Jawa bagian tengah masa itu. Kerajaan Kalinda juga disebut sebagai penguasa pesisir Pantai Utara. Saraku merupakan sosok pemimpin yang sangat mengayomi dan adil terhadap perbedaan agama di kerajaannya. Pemeluk agama lain seperti Hidda dan orang-orang yang beragama Islam hidup dengan rukun, damai, menghargai, dan menghormati perbedaan. Selama dirinya memerintah, Shima berhasil menjalin hubungan baik dalam bidang perdagangan, keamanan dengan bangsa-bangsa asing. Hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan Kerajaan Kalinda. Beberapa bangsa yang disinyalir sempat melakukan kontak adalah orang-orang dari bangsa Arab, Asia, dan juga Gujarat. Ada juga bukti bahwa Saraku berhubungan baik dengan Shima. Hal tersebut tergambar di dalam sebuah cerita isi dan dinantisa. Hubungan antara Kalinda dan orang-orang Arab beragama Islam terjadi pada 651 Masehi atau 30 Mitriah. Khalifah Usman bin Affan pada saat itu pernah mengirimkan utusannya ke daerah Kecina. Misi kedatangannya yaitu untuk memperkenalkan agama Islam. Selain ke Cina, utusannya juga singgah ke tanah air kita kecil. Khalifah Usman bin Affan pun pernah mengutus delegasi untuk datang ke tanah Jawa, tepatnya Jepara yang saat itu masih Kalinga. Ujungannya pun sukses membuangkan hasil ya. Raja Jaisima, putra dari Saraku Kalinga, akhirnya memeluk agama Islam. Selanjutnya, kalangan bangsa-bangsa Jawa yang juga masuk Islam adalah pangeran tarumah negara, yaitu Rakyat Sanca. Saat itu, Rakyat Sanca hidup pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib atau sekitar pada tahun 650.